Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari nikmati firman Tuhan setiap pagi lewat channel ini dan mari kita bagikan setiap kebenaran firman yang kita terima kepada sahabat, saudara, teman, atau handai tolan dimanapun mereka berada. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Ia adalah Raja Kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Penuhi hati kami dengan kuasa roh kudusmu agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang akan kami terima. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Mas Murupasal 24. Ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Saudaraku, waktunya sudah tiba bagi Kristus untuk naik ke tahta Bapaknya. Sebagai seorang pemenang ilahi, ia sudah hampir kembali dengan tanda kemenangan ke istana sorga. Sekarang dengan kesebelas murid Yesus, mereka menuju ke bukit itu. Ketika mereka melalui gerbang Yerusalem, banyak orang memandang dengan heran kepada rombongan kecil itu, yang dipimpin oleh seorang yang beberapa minggu sebelumnya telah dihukum dan disalibkan oleh penghulu-penghulu. Dengan tangan yang direntangkan untuk berkati, dan seakan-akan menjamin penjagaannya yang melindungi, naiklah ia perlahan-lahan dari antara mereka, ditarik menuju ke sorga oleh kuasa yang lebih kuat daripada sesuatu penarikan duniawi. Sementara murid-murid masih menenggada ke atas, suara-suara menyapa mereka yang berbunyi bagaikan musik yang paling merdu. Mereka berbalik dan melihat dua malaikat dalam bentuk manusia yang berbicara kepada mereka mengatakan, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kisah 1 ayat yang ke-11 Malaikat-malaikat ini adalah dari rombongan yang telah menunggu dalam suatu awan yang bercahaya untuk mengantar Yesus ke rumahnya di sorga. Sebagai malaikat yang paling mulia dari rombongan malaikat, Mereka lah kedua malaikat yang telah datang ke kubur pada saat kebangkitan Kristus, dan mereka telah beserta dengan dia sepanjang masa hidupnya di bumi ini. Dengan penuh kerinduan yang besar, segenap sorga telah menantikan berakhirnya masa ia tinggal di dunia yang dicemarkan oleh kutuk dosa. Segenap sorga sedang menunggu untuk menyambut juruselamat ke istana sorga. Ketika ia naik, ia memimpin jalan dan rombongan tawanan yang dibebaskan pada saat kebangkitan mengikuti dia. Bala tentara sorga dengan sorak-sorai puji-pujian dan nyanyian sorga menyertai iring-iringan yang bergembira itu. Sementara mereka mendekati kota Allah, tantangan diberikan oleh malaikat-malaikat yang mengiringnya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kiranya Engkau akan memperjelas akan kebenaran firman yang sudah kami terima saat ini. Kiranya Engkau akan tak arahkan kami selalu hanya kepadamu. Sehingga kami boleh berkarya bagimu hari ini, melakukan semua tugas kami dengan selalu mengingat bahwa Engkau akan datang kembali, menjemput kami, membawa kami ke tempat yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!